Mudah-mudahan nanti dari Mas Garis bawa bibit, apa namanya, duri hitam ya. Wah, karena tanah di sini, apa namanya, dilihat katanya tidak subur, tetapi nyatanya bisa subur setelah kita pakai pupuk meroke. Kalsium ini dia unsur hara yang, ini Pak Albert, dia imobile atau tidak mudah bergerak, baik itu di dalam tanah, di media tanam, ataupun di tanaman. Jadi kita perlu masukkan dia, kalsium ini, ya rutin. Ini kebutuhan akan airnya juga tadi sempat saya singgung. Dia butuh air, cuman dia tidak mau terlalu banyak atau terlalu basah sampai jenuh gitu, Pak, di media tanamnya. Jumlah air yang dibutuhkan, selain dikopon, turuk-tok, yang mana banyak-banyak, rata-rata, cipanya. Halo sahabat mutiara. Hari ini saya sedang bersama Bapak Albert dan juga ada Pak D. Aji. Kami sekarang berada di kebun duriannya milik Pak Albert. Nah, nanti kita minta Pak Albert untuk jelasan sedikit tentang kondisi kebun. Ada durian apa saja, berapa banyak tanam duriannya, kita langsung tanya saja ke beliau. Sore, Pak Albert. Sore, sore, sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Pak, boleh diceritakan sedikit ke sahabat mutiara, ini Bapak tanam duriannya jenis apa saja. Kemudian ada berapa banyak, Pak, yang Bapak tanam di sini? Wah, ini kami tanam durian kurang lebih 3 tahun, ini umur 3 tahun. Umur 3 tahun ya, Pak. 3 tahun lebih lah. Dia sudah mulai berbuah. Kalau luas tanah ya sekitar 7 hektare, tapi tidak tanam durian semuanya. Duriannya kurang lebih 100 pohon. Ada 100 pohon, Pak. 100 pohon, tetapi macam-macam jenisnya. Ada baur, ada musangking, ada mungkin durian lokal juga. Oh, sih ada apa? Duri hitam? Duri hitam belum ada. Duri hitam belum ada, berarti dominannya musangking baur. Mudah-mudahan nanti dari Mas Garis bawa bibit, apa namanya, durian hitam ya, kita bisa tanam di sini. Boleh, boleh. Ini durian kita coba-coba, karena tanah di sini, apa namanya, dilihat katanya tidak subur, tetapi nyatanya bisa subur setelah kita pakai pupuk meroke. Wah, terima kasih banyak, Pak. Bisa tumbuh seperti ini. Mudah-mudahan dia akan berbuah lebat, kita rasa sama-sama. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak Garis. Iya, tapi kalau boleh kita ngobrol-ngobrol, kendalanya selama ini Bapak menumbuhkan durian nih, Pak, di kebun di sini, selama 3 tahun. Mungkin kira-kira ada tantangannya apa, Pak? Apa air, atau apa nih, Pak? Hama, atau apa gitu? Kendalanya yang pertama air. Pertama tanah pegunungan, kita menggunakan air dari mata air, kemudian kalau hama pasti ada hama. Kita berusaha membasmi hama dengan berbagai cara, tapi dari pertumbuhan yang ada mungkin kita bisa lihat, pertumbuhan tidak sama semua. Berarti ada tanah yang unsur haranya mungkin tidak baik, kita harus pupuk. Kadang-kadang kita terlambat mengumpuknya. Nah, buktinya sekarang sudah berbuah, tapi kurang air. Ini fase-fase krusial. Jadi, durian ini, sahabat putih arah, jadi dia perlu air, tapi juga dia tidak mau kalau air terlalu banyak, atau terlalu basah, sampai dia jenuh, itu dia juga tidak mau. Tapi ya, ketika memang Pak Albert di musim saat ini, beberapa bulan ini, kan Indonesia lagi El Nino ya, kena El Nino. Jadi, memang untuk bunga, banyak juga beberapa pohon, kebun ya, dia pasti kerangsang untuk keluar bunga. Nah, masalahnya kalau misalnya nutrisinya juga kurang, sahabat putih arah, nanti ya jatoh-jatohnya ketika bisa keluar bunga, ya banyak yang rontok. Ataupun misalnya nanti pun kalau misalnya ada bakal buah juga banyak yang rontok juga. Atau misalnya kalau sudah jadi buah pun, ya panen, tapi makan buah duriannya rasanya juga kurang enak ya, Pak Albert. Ini berarti bunga tahun pertama ini, Pak? Tahun pertama, tahun pertama. Kita doakan bersama ya, sahabat putih arah, nanti kita kawal terus, kami kawal terus di sini untuk program pupukannya. Kalau kemarin, kalau boleh tahu, kemarin kita pupuk pakai apa ya, Pak? Kalau yang Bapak pakai di sini yang pernah kami rekomendasikan. Yang kemarin pakai NPK grower. NPK mutiara grower ya, Pak? NPK mutiara grower sama karate. Karate boroni dulu. Nanti kalau sahabat mutiara, kalau nanti misalnya ini sudah menjadi bakal buah, ya sebesar bola pingpong seperti ini, nanti kita bisa tambahkan subur kali butir ya. Untuk nanti supaya unsur kaliumnya, Pak Albert, bisa lebih besar lagi. Karena durian ini kalau misalnya ketika pembesaran buah, pematangan buah, dia perlu kalium, kalsium, dan boron yang agak perlu lebih banyak. Nah, di subur kali butir, itu kaliumnya kebetulan kalium sulpat. Di mana ya durian ini ya, dia kalau ingin rasanya lebih baik, Pak Albert, perlu tambahan kalium sulpat supaya nanti pematangannya sama aroma juga lebih, dan warnanya lebih baik lagi. Nanti kita kawal, Pak Albert. Terima kasih. Kami kawal bersama, kita nantikan mungkin perkembangannya di video-video berikutnya. Ya, Pak Albert, tadi kan Bapak bilang ada kendala di air ya, Pak. Ya. Memang jadi durian ini sebetulnya kebutuhan akan airnya juga tadi sempat saya singgung. Dia butuh air, cuman dia tidak mau terlalu banyak atau terlalu basah sampai jenuh gitu, Pak, di media tanamnya. Ya, ada yang bilang, katanya, Pak, ya si durian ini per meter persegi minimalnya itu adalah 5 liter. 5 liter? 5 liter per meter persegi. Nah, tinggal nanti dikali aja. Misalkan jari-jarinya dia 1 meter, berarti ya 2, ya kita pakai luas lingkaran, 22 per 7, dibagi, ya 22 per 7 dikali 1, x 1, anggap 3,14. Ya. Kalian, misalnya tadi kebutuhannya adalah 5 liter kan per meter. 5 liter, ya. Berarti sudah 15 liter tuh, Pak, minimalnya gitu, Pak. Untuk satu tanaman. Untuk satu tanaman seperti itu. Apalagi kalau kanopinya sudah besar ya dia perlu lebih banyak lagi untuk airnya gitu. Nah, untuk jaga kelembaban tanah, ya nanti kami sarankan itu, Pak. Oke, jerami ya. Jerami atau ada daun, serasah daun atau apa, nanti boleh ditaruh di dalam kanopi ya, Pak. Ya. Supaya selain menjaga kelembaban tanah, juga dia bisa, ini sahabat mutiara, apa, menjaga supaya gulma atau rumput, Pak Deh, bertumbuh. Jadi nggak masuk gitu ke dalam kanopi. Jadi rumput itu cuma di luar kanopi yang di luar jerami, seperti itu. Ya, sahabat mutiara, jadi sebelum berbunga, pasnya bunga seperti ini, pastikan asupan untuk ya pospat, ya terus kemudian kalsium, dan boron juga cukup ya Pak Albert kita masukkan ke tanaman sebagai pemupukan. Karena kalau misalnya nanti dia kekurangan kalsium, kekurangan pospat, kekurangan boron, itu nanti kalau misalnya dia bunga itu nanti ada banyak rontok juga, atau nanti polinasi juga kurang sempurna, gitu, seperti itu. Jadi pastikan ketika ya berbunga seperti itu, mau pembungaan, pastikan juga asupan kalsiumnya cukup. Karena kalsium ini dia unsur hara yang, ini Pak Albert, dia imobile atau tidak mudah bergerak, baik itu di dalam tanah, di media tanam, ataupun di tanaman. Jadi kita perlu masukkan dia, kalsium ini ya rutin. Jadi kalau kita program pemupukan dari Merauke, ya selain menggunakan NPK, baik itu mutiara 16 ataupun grower, ya si karate plus boroni ini harus kita rutin, ya didampingkan dengan NPK-nya. Seperti itu, sahabat mutiara. Sahabat mutiara, kita juga singgung nanti, tadi udah kita perlu juga pospat. Nah, kalau misalnya di Durian, baiknya Pak Albert kita sebagai pemilik kebun, ya memang ini El Nino ya, maksudnya sepanjang tahun ini kadang bunga bisa keluar terus, gak berhenti. Tapi kalau misalnya kondisi normal, dan kita tahu misalnya di tempat kita biasa keluar bunga itu misalnya di bulan 8, maka alangkah baiknya satu bulan sebelumnya kita tabung pospat agak banyak. Nah, di Merauke sekarang sudah ada produk baru namanya Merauke pospat, Pak Albert. Nanti kita bisa aplikasikan Merauke pospat, ya di usia-usia ketika tanaman durian ini satu bulan menjelang mau keluar bunga, kita tabung pospat agak banyak. Supaya nanti ketika pas pembungaan juga, ya pembungaannya polinasi atau ya tahapan-tahapan berikutnya bisa lebih baik lagi. Baik, sahabat mutiara, demikianlah episode Jelajah Tani kali ini di kebun duriannya milik Pak Albert. Jadi untuk durian, pastikan harus cukup di airnya sebagai faktor yang paling penting. Kemudian juga tidak kalah penting juga dari sisi nutrisi, terutama kalau menjelang berbunga ataupun berbuah, pastikan asupan kalium, kalsium, dan boron juga bisa lebih kita perhatikan lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Mutiara. Salam Mutiara.